hai oke teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel yt tutorial rdp gratis temen-temen ya Oke kita lanjutkan lagi ya teman-teman untuk rdp gratisnya biar koleksi temen-temen itu banyak ya jadi ada di setiap server ya dan disini beda lagi ya yang kemarin itu saya share lah share di wiklab dan dia itu ada di cloud ya server cloud dan disini mungkin di Microsoft ya di Azure ya Hai kebaiklah temen-temen saya coba untuk share dan perhatikan baik-baik dengan detail ini cukup sulit ya untuk rdp gratis ya ini karena live team ya live team itu selama rdp-nya hidup aja temen-temen temen-temen ya kalau udah mati ya ya mati temen-temen bikin lagi ya oke kayak gitu temen-temen kita akan masuk dulu di sini kita langsung ke github Oke ketik github github lalu temen-temen itu coba untuk daftar kita aja di github ya Hai nah disini kita sigap segap kita emailnya dulu temen-temen ya kita siapin dulu email ya emailnya kita siapin dulu karena digita github ini dia meminta konfirmasi ya temen-temen ya di github ini Hai susah ya kalau orang bahasa orang Sunda itu bilang github aja susah ya temen-temen ya oke saya disini seperti biasa saya coba untuk kasih nama di sini ya Nah ini namanya udah masuk dia Waisyaga ya Waisya asal aja temen-temen ya bikin password ya kayak gini kita biar lancar Hai dan verifikasinya mungkin dia Wow the whole atletes 8 karakter udah jadi ini kenapa ya enggak enggak keluar ya Oke kita tunggu nah kita klik verifikasinya wah ini cukup usah kalau yang ini temen-temen Hai Oke Hai sepertinya IP saya juga ya temen-temen ya Hai Oke baiklah kita akan pindah aja temen-temen kalau kita nggak bisa di sini kita pindah aja ya eh dimana ya di di RDP aja ya temen-temen ya oke di sini aja kita bikin github Oh ya github Hai Oke Ayo kita coba di sini temen-temen eh ini udah ada link github Oh ya lalu di sini kita saygap Ayo kita kasih nama Hai mau nggak bisa dipastil nggak papa waisyaga oke Hai uwais Hai apa gimana ya teman-teman hahaha wais kayak gini waisyaga ya siaga oke atgmail.com temen-temen ya nanti di bawahnya nah ini susah banget ya ini kita kopas aja deh di sini copy lalu paste ya teman-teman waisyaga.com atgmail.com Hai nah gini kita udah jadi lalu passwordnya ini kita copy aja ini ya ya paste lalu kita ke email send lalu klik verifikasi dan disini dia itu apa ya monyet ya gini mungkin ya Don hai 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 muntah Hai Oke Don Hai satu lagi dia monyet gini Don Hai good ya teman-teman berhasil ya kekret akun Hai Oke di sini tampilannya beda banget ya sama yang Indonesia ya temen-temen ya Hai enggak papa Hai apa-apa teman-teman kita melanjut aja kita di student aja temen-temen ya di sini non-moderate-letal programming aja Hai atau kita pindah aja teman-teman karena ini udah jadi ya kita kita buka aja di sini di takutnya temen-temen jadi bingung ya Nah kita nah ini dia di sini aja kita udah jadi nih githubnya ya ya lalu kita pergi ke githubnya nah disini kita pastikan aja temen-temen Hai Waisnya sama ini nah lalu kita login Hai Oke 6 digit ke Wais Iya Oke baiklah di sini dia ngasih kode 6 digit kita lanjutkan ke kode lalu tempel Hai kodenya Hai salin Hai lalu kita verifikasi Hai Oke kita udah masuk ke github lalu disini kita skip aja temen-temen temen-temen Nah kita udah ada di github dan di websitenya github disini kita coba star Hai star nah disini Wais siaganya udah siaga ya temen-temen kasih nama jebol bebas bebas ya temen-temen ya Ayo kita kasih nama apa ya temen-temen ya ucok aja ya Hai ucok RDP ya karena si ucok itu jualan Orson ya temen-temen kita pripat pripat disini student aja temen-temen boleh ya Hai isi staden Hai Oke disini kita langsung create repository Hai nah ini udah 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 ada repository baru ya untuk Ayo kita temen-temen nah disini kita ke action kita lihat Hai sini set follow ya jadi set follow kita langsung masuk aja ke sini temen-temen Hai nah ini copy in dulu Hai github github ini nanti saya sertakan di kolom komentar karena ini punya orang juga untuk pengembang ya Nah kita ee gini aja Hai ini baru dan disini kita ini masih blank dan disini kita langsung ke file yang kita butuhkan temen-temen nah ini dia file yang kita butuhkan itu adalah ini temen-temen ya lalu disini dia ada Hai ininya ee remote desktopnya lalu kita pindahin gini nah ini untuk remote desktopnya kita pindahin dulu dan disini di kode ini kita lihat ada pox pox 4,4 Kak ini ya temen-temen itu eh gini nah ini dia ya Nah temen-temen klik yang ini ya klik yang pox itu temen-temen lalu klik ini ya nah kita eh udah diklik dan ini coba kita lihat sekarang koknya itu jadi nggak bisa diklik artinya kita udah klik dan kita udah masuk ke file kita ya temen-temen ini saya jelasin detailnya supaya temen-temen paham ya hai oke kita ini kebawain dulu aku penting juga close aja dulu lalu kita ke action dan disini udah ada you understand my folks my work oh iya go ahead enable dim pencet ini ijo temen-temen ya pokoknya yang ijo aja pencet ya temen-temen temen-temen ah oke disini udah ada cirg dan Windows CRD ini lalu kita klik nah kita tunggu temen-temen kita tunggu untuk eh work plownya oke oke kita tunggu have work plow display ya oke kita masuk ke run run disini nah temen-temen tadi di halaman yang tadi saya suruh share tab pindah tab nah disini coba temen-temen lihat nah ini udah ada tadi kalau nggak ada nanti linknya saya simpan di deskripsi nah lalu ini klik mulai Hai berikutnya lalu izinkan ya udah diizinkan dan disini ada Windows ya PowerShell temen-temen kita mau 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 aktifin RDP yang Windows ya dan itu gratis temen-temen nggak berbayar oke disini kita copy copy ya nah kita copy temen-temen copy ya bukan copy seduh ya teman-teman ini di copy ya mana ini ya ininya apa petunjuknya mana yang ada yang pasti ini di copy lalu kita balik lagi ke GitHub lalu disini klik kanan paste dan kasih kode ya temen-temen jadi eh in ini enam digit ya temen-temen bisa 123456 atau misalkan 1111 ya enam kali yang pasti enam angka ya temen-temen di sini kasih aja 123456 nah yang pasti enam digit oke kita run works Wow oke kita udah run lalu disini kita tunggu dia proses ya ini biasanya proses nah ini dia dia udah 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 proses temen-temen dan disini dia udah woi siaga ya udah siaga ya temen-temen lalu kita klik aja lihat kalau mau lihat instalasinya kita klik Windows nya lalu kita klik lagi builnya dan disini dia sedang instalasi temen-temen ini sangat mudah banget ya untuk pemula ya temen-temen ya khususnya untuk para pencari gratisan RDP ya ini cukup cantik ya dan kelihatan susah tapi kalau udah paham itu cukup mudah temen-temen jadi ini saya jelaskan detailnya biasanya kalau di video-video lain itu enggak terlalu detail tapi disini saya akan jelaskan detailnya supaya teman-teman pemula itu tahu ya paham ya jadi bisa bikin RDP gratis sendiri ya itu bebas untuk apa aja ya saya jelasin juga untuk untuk misalkan untuk meaning untuk kejar jam tayang atau apapun itu temen-temen di RDP dan itu RDP itu enggak ada matinya 24 jam hidup ya gitu temen-temen jadi jadi RDP itu ya untuk up sampai 24 jam itu enggak mati ya Hai Oke teman-teman dia udah berhasil untuk instalasi window lalu dia akan menginstal nah disini dia udah berhasil untuk keep alif ini ketika muncul di akib klik klik seperti ini dia itu udah udah jadi ya temen-temen ya ini udah terinstall dia remote desktopnya lalu kita lihat disini temen-temen nah ini kan tadi yang di copy ini kan kita lihat akses jarak jauhnya nah ini udah ada ini udah ada kita klik aja temen-temen yang ini ya kita klik klik nah oke nah kita masukkan password yang tadi kita bikin umpamanya 123456 jadi enam digit angka itu kita masukin ya itu saya ketik 123456 ya temen-temen ya ini takut jadi salah ya temen-temen nah coba kita lihat copy paste ya lalu kita paste di password ini seperti yang saya buat tadi di YouTube Oke kita langsung next dan kita masuk ke RDP teman-teman ya oke dia sedang instalasi RDP nya nah temen-temen bisa lihat dan tanggalnya itu ini coba kita lihat tanggalnya itu sekarang tanggal 6 6 April eh 2001 ya temen-temen jadi ini masih legit ya masih anget temen-temen ya nah lalu temen-temen kita coba share browsing di sini kita browsing kemana pun temen-temen mau ya kita lihat dulu IV nya ipsaya.com seperti biasa ipsaya.com nah kita masuk ke IP oke kita masuk ke IP lalu disini kita lihat IP kita yang kita pakai itu 114 dan disini Amerika yang menyediakannya adalah Microsoft ya langsung dari Microsoft Azure nya jadi kita nggak perlu nggak perlu ini temen-temen nggak perlu kartu kredit ya kita nggak perlu sewa dan ini benar-benar gratis untuk temen-temen semua ya ini sangat mudah ya temen-temen temen-temen lalu kita kita browsing temen-temen kita coba ke speed test dulu speed test nah kita lihat kecepatannya itu di speed test ini berapa temen-temen oke kita klik go lalu kita lihat ini Microsoft ya dari Microsoft oke kita lihat kecepatannya itu berapa temen-temen ini mungkin kebagi-bagi karena ini ya nggak terlalu cepat juga ya kemarin saya bilang kan lebih bagus dari kayak dari cloud ya jadi servernya itu sangat bagus ya kalau dari cloud ini uploadnya yang gede ya kalau downloadnya itu cuma 300 per detik ya temen-temen 300 Mega bukan sek ini ya KB kalau 300 Mega itu kalau download lagu itu udah nggak kelihatan temen-temen ya kalau kita download misalkan lagu lima cuma 5 Mega ini 300 Mega kan sedetik juga aduh udah lewat ya nah udah di sini dia pingnya dapat 5 dan downloadnya 300 di sini uploadnya itu sekitar 1 giga setengah ya per detik oke baiklah temen-temen disini kita akan masuk ke YouTube kalau misalkan temen-temen penasaran ya YouTube kita bisa putar channel kita sendiri boleh ya karena IP nya kemungkinan beda-beda ya temen-temen yang dikasih oke disini karena Amerika disini kedeteksinya Amerika juga oke temen-temen kita bisa langsung fly seperti ini ya jadi kecepatan download dan uploadnya itu udah kita ngeri banget temen-temen ya udah nggak bisa diragukan lagi kalau RDP ya oke oke kita masuk ke sini wah cepat banget temen-temen oke kita masuk ke sini dan kita lihat spek dari komputer ini berapa temen-temen ya ini speknya apa ya Nah kita lihat atau kita bisa ketik seperti ini oke 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 dua CPU dan RAM nya itu 8GB ya ini dua CPU RAM 8GB ya dan teman-teman bisa bebas-bebas berselancar kemanapun teman-teman suka ya Oke teman-teman boleh di-share di like di komennya ya seperti biasa ya nanti di komentar kalian boleh request RDP apapun ya kemungkinan yang ada di internet mungkin saya bongkar aja deh temen-temen ya buat temen-temen semua tapi jangan lupa ya sebelumnya yang belum subscribe itu subscribe dulu karena subscribe itu gratis temen-temen dan metode dan metode ini gratis juga ya jangan lupa juga di like di komen di seri ya jadi biar tetap hidup channelnya jadi ketika eripinya mati saya semangat untuk mencari lagi gratisan-gratisan RDP ini baiklah teman-teman segitu aja dari saya dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya yang sedang membutuhkan RDP dan untuk yang lagi belajar kita bisa belajar kode-kode dari Python ya sedikit-sedikit ya teman-teman ya ini semuanya gratis enggak berbayar ya teman-teman Oke sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh